Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel Nitro Tutor oke kemarin ada temen youtube nanya khususnya gimana bang gimana yang jual terus bisa di spill gak oke saya spill itu versi yang sebelumnya kayak di foto ini ya nah sekarang itu sudah saya bisa modifikasi menjadi seperti ini oke nah untuk modifikasinya itu temen-temen yang buat template nya ini bisa download di deskripsi berapa ukurannya berapa besarnya dan gimana pemasangannya temen-temen tinggal download di bagian deskripsi aja ya ini fungsinya kayak biasa ini kita anggap aja ini ini receiver si mic ya ini tinggal colok disini kalau kita colok disininya nah seperti itu terus untuk template nya temen-temen bisa download di deskripsi ya dan passwordnya ada pada video gimana bentuknya ini saya spill coba coba spill dulu ya oke untuk modelnya seperti ini ini juga ada buat tempelan temen-temen bisa cari di online shop ini namanya itu kayak ya eh strap ya strap temen-temen tinggal cari dan beli tuh 3000-6000 kalau nggak ada kalau budget kurang temen-temen bisa cari bukasan bukasan bekasan kabel dari laptop di charger-nya itu biasanya sudah strapnya saya temen-temen ambil dan untuk ukuran dari sini ke sini 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 juga ada di template nya temen-temen tinggal cari di atau lihat di template nya selanjutnya buat nempelin ini ke sini setelah jadi nih kotaknya udah jadi terus kita mau nempelin biar dia pas kotak kayak gini kayak gini nah itu ke teman-teman pasang dulu ininya baru kotaknya ini habis itu teman-teman pakai lem lilin buat masukin kesininya buat ngepasin habis itu baru kalau udah lilinnya udah ngotak kayak kotak gitu teman-teman tinggal potong-potongin deh tuh kotak jadi kayak gini ikutin kotak sini paham ya maksudnya jadi teman-teman masukin dulu type C yang teman-teman beli di bagi tips ID itu dan pastiin itu ke atas sama ke bawah kasih tanda dulu mana atas mana bawah seperti video saya sebelumnya nah terus yang bagian di frame si kaso obrek saya kasih step juga ini juga ada strap terus di bawahnya juga ada strap ini di bawahnya juga ada strap ya oke terus buat nah fungsi buat ini ini fungsinya buat apa ini fungsinya itu buat penguat aja sih biar gak goyang atau gina nah meskipun udah ada strap tapi kita minimalisir aja biar saat ada pas di motor atau kuncang yang lebih kuat atau gimana biar suara mic nya juga lebih bagus baik itu si mic wireless ataupun si mic 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 yang tapi ini ya klip on ya klip on nah nah udah terus yang khusus gimana belinya ini saya beli yang sudah saya jelasin di komen sebelumnya ini saya beli di aliexpress saya beli harganya itu sekitar disitu cuma tertulis 30 ribu tapi ongkirnya itu lebih mahal dari harganya harga produknya tapi gak apa-apa masih worth it karena Indonesia belum ada yang jual ada pun tapi 300 ribu dijual dan itu mahal menurut saya sih jadi fungsinya ini ini bisa buat flash di atas juga bisa buat ini dan ini bahannya besi ini bahannya besi dan cocok buat fiction cam gopro atau yang lainnya juga cocok ini saya bikin sendiri juga ambil dari mainan anak-anak kalau misalnya terus nah sekarang kita fokus ke bagian sini aja ini teman-teman pastiin kotaknya masuk ke bagian kotak si action cam ini yang ini pas pembuatannya ya pas pembuatan non pastiin pastiin itu benar-benar kotak masuk ke sini dan ukurannya pas ke sini ini kalau gak salah 0,5 dari sini ke sini ukurannya masukin jack yang dibeli dibagi tip ID dulu masukin terus baru masukin kotaknya setelah itu teman-teman pastiin itu benar-benar udah rapat udah rapat baru dikasih lem lilin atau lem plastik biasanya sepanjang orang juga ada lem plastik habis itu kalau udah kering baru tarik ditarik adapternya baru ditempelin ke sini lagi kotaknya nah untuk bagaimana bentuknya seperti ini teman-teman tinggal pakai namanya lem korea atau lem steel setelah rapi teman-teman tinggal pikis pakai amplas terus kalau buat biar lebih rapi dikit teman-teman bisa pakai ini yang buat motor biasanya ini namanya kaca film kaca film buat motor teman-teman beli aja 5 ribuan gak banyak dapetnya disitu tinggal tempelin deh dan jadi nah untuk model modelnya sih saya udah jelasin juga sih kayaknya dari tadi deh tinggal ditempel seperti ini tapi ingat ini bukan tahan waterproof ya ini gak waterproof kalau teman aktifin kayak gini tapi kalau teman keluarin ini terus lepas ini semua itu baru waterproof dan ini juga bisa dibawa berenam oke mungkin sekian dulu dan semoga bermanfaat dan jika ada pertanyaan teman-teman bisa komen di bagian komentar ya teman-teman bisa komen di komentar dan sampai jumpa di video berikutnya dadah sampai jumpa Terima kasih telah menonton!